2, 3, 4 ini namanya kak Dodi kak Dodi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kak Yoham apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga kak Dodi jadi sekarang kita mau minta diajari kak gimana caranya teknik bantingan ada berapa yang dasar-dasar aja ya yang bisa digunakan oleh semua orang baik, mungkin kita belajar bersama-sama tentang beberapa teknik bantingan yang biasa dipakai atau yang bisa digunakan oleh tanduk pemula oke, ini video bakal seru banget jadi jangan sampai lupa subscribe, like, and comment dan juga ya, kak Dodi juga punya channel youtube ya? channel youtube nya yaitu Marunta Official Marunta Official, oke jadi jangan lupa juga subscribe channelnya kak Dodi karena bakal bermanfaat banget buat kalian kita sekarang masuk ke bantingan yang pertama gimana kak Dodi bisa di-care dari bantingan pertama itu biasa yang suka digunakan oleh teman-teman yang katanya pemula itu kalian boleh dalam bahan-bahan tablet nah, si posisi kaki di atas ini posisi kaki wajib di atas dan tangan boleh di sini di sini di sini atau di depan dada oke, prosesnya ini proses lambat si kakinya masuk ke sini dan ini di do tarik oke oke, sekarang proses cepatnya dari bantingan yang pertama kita mulai nah, buat teman-teman jika teman-teman dibanting atau terbanting tangannya jangan sampai ke bawah seperti tadi biarlah kan juga ke sini nah, boleh kita ke sini tidak apa-apa biar kalau tangannya terbanting ini tangan bisa matah oke, tadi itu bantingan yang pertama sekarang bantingan yang kedua namanya bantingan belakang ya iya, biasanya itu bantingan belakang oke kita lihat prosesnya kita lihat proses tanpanya dulu ya yang pertama itu lawan atau musuh kita berindangannya sabit berindangannya sabit kita masuk ke dalam dengan dua tangan ini dipegang buat proses lambatnya si kaki kanan masuk ke sini ini ini dibanting ke depan nah seperti itu kita proses cepatnya dari bandingan yang kedua bandingan belakang oke kita perhatikan posisi kaki juga ya jika lawan kaki kiri depan usahakan tangan kita kanan di depan ke bandingan ini oke lihat oke oke sekarang kita masuk ke bandingan yang ketiga yaitu untuk bandingan kalau tendangannya lurus ya ada dua bisa ke belakang bisa ke depan nanti kak Dedy yang bakal memperlihatkan oke oke teman-teman jadi disini kita gimana gimana sih cara membanting kendangan lurus oke kita lihat dulu proses pelannya kalian boleh lihat kendangan lurus nah buat bantingan itu kita harus berani maju ke depan oke ulang ini ya jangan mundur ke belakang prosesnya jauh gak apa-apa bodi kita kenal tentang lawan asal prosesnya lihat asal lawannya jatuh jadi prosesnya ke belakang ini proses yang kedua tadi kan ke belakang sekarang yang ke depan bandingannya jadi masih sama si kaki tetap harus di atas minimal di atas pinggang kita sendiri yang ngebanting tangan di pinggang mirat proses kaki kaki kiri ke depan masuk ke depannya ini dulu jadi prosesnya jatuhnya ke depan oke sekarang kita lihat dulu proses cepatnya dari bandingan yang ketiga oke ada di oke teman-teman nah gimana video kali ini lumayan seru ya lumayan seru ya karena kita berbeda dari video-video sebelumnya yang cuma memperlihatkan aduk tulang dan sebagainya kita sekarang masuk ke teknik kayak gitu terima kasih untuk kak Dodi dan jangan lupa subscribe channelnya kak Dodi karena bakal bermanfaat banget di bawah ini oke bener oke terima kasih semuanya assalamualaikum bye bye